Sahabat Strabist TV, kembali lagi saya bersama Bu Maya Bu Maya yang memproduksi peyem ketan hitam Nah Bu Maya, kembali lagi kita berbincang ya mengenai brand dari Bu Maya Ini kenapa nih sampai brandnya Bu Maya Dulu saya sempat mengeluarkan itu karena orang tahunya Maya, nama panggilan saya Jadi saya kasih brand Maya Maya peyem ketan hitam Tapi pas mau coba saya ajukan ke Haki ternyata nama Maya itu sudah banyak banget Akhirnya mikir lagi apa ini saya bilang Rekan-rekan sejawat sesama UKM itu kalau manggil ke saya enggak? Bukan Bu Maya ya, tapi Bu May Bu May, apa-apa Bu May itu sama Bu May Saya bilang kenapa enggak jadi suatu ide ya kata teman Udah itu aja masukin, coba dimasukin Pas coba saya masukin di Haki ternyata Alhamdulillah Lolos tidak ada, belum ada Nah ini sahabat strabis ternyata ya Penamaan atau membuat brand itu bisa jadi ide dari orang lain Sehingga yang tadinya Maya dan Haki tidak lolos Akhirnya panggilan dari orang lain Bu May, Bu May Akhirnya menjadi brandnya peyem ketan hitam ini Ya, peyem ketan hitam atau ketan hidung? Hidung, karena kita nginginnya Sunda Karena kita dari Sunda tetap mengangkat nama Sunda Tetap, apa namanya? Ketan hidung, tidak lagi ketan hitam Oke, nah kan sudah 13 tahun ya Sudah 3 tahun memproduksi ketan hitam ini Nah, untuk tetap eksis di bidang makanan jadul ini Siasatinya, mensiasatinya itu seperti apa Bu May? Ya, mensiasatinya dulu sih karena sesuai bayi pesanan ya Kalau pesanan kan pasti yang 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo Saya bilang karena saya mengangkat bahwa gak mesti nunggu lebaran untuk menikmati Bu May, yang ketan hidung Sehari-hari pun bisa Awalnya, yaudah kenapa gak kita coba dengan packaging yang sederhana gitu Saya coba packaging yang setengah kilo, ini yang 500 miligram Kemudian ini yang 300 miligram Kemudian ini yang 150 miligram Nah, yang ini agak baru ya Karena saya siapin sendoknya juga Jadi begitu, kalau beli sudah sambil Sudah bisa langsung dinikmati Kalau ini tidak pakai sendok Kalau ini tidak pakai sendok Ini peranak baru juga Ini gulampo Gulampo, apa itu? Gulampo itu jadi si peyem ketan hidung Digodok Sama gula putih Tapi rasa asam dari peyemnya masih ada Masih ada, kalau dikeringkan banget mungkin bisa jadi wajib Tapi kalau ini gak sampai kering banget Ini masih tetap agak basah-basahnya Oh pokoknya pastinya sedap deh Nah, ini satu lagi juga ada puding Untuk mensiasati orang Kalau pengen peyem dimakan Asalnya dengan es krim Karena es krim harus pesanannya banyak Jadi akhirnya saya ide dengan puding Iya, ternyata seorang pengusaha itu harus Inovatif dan kreatif Sehingga menhasilkan produk-produk yang luar biasa Tidak hanya bisa dinikmati di rumah Ataupun di tempat-tempat tertutup Tapi dimanapun berada Kita bisa menikmati peyem ini Dengan bisa begitu beli langsung bisa dimakan Karena disediakan sendoknya Nah, sekarang gini Bu Mai Usaha Bu Mai yang sudah menginjak 3 tahun ini Tentunya tidak terlepas dari manajemen dong Nah, sekarang bagaimana manajemennya nih? Sudah bagus pastinya Karena saya banyak mengikuti pelatihan-pelatihan Dari fasilitasi dinas Jadi termasuk yang sekarang Di Aka juga kan Ada kemajuan buat usaha saya Karena saya baru mulai gitu ya Jadi awalnya segala kusorangan Ngarawukusiku Sebarangan Tapi semua itu tidak bisa dikerjakan sendiri Harus membutuhkan orang lain Dan harus mendelegasikan Awalnya memang tidak percaya Karena aduh saya misi gagal Kumahanya Karena bukan kalau sekali produksi Kan bukan sedikit 9 kilo Aduh semua gagal Kumahanya Pertentangannya banyak banget Tapi Harus punya strategi Nah, harus punya strategi akhirnya Karena banyak dorong Harus mulai belajar mendelegasi Harus mulai belajar delegasi Gimana menjadi pengusaha Kalau segala digawalkan kusorangan Akhirnya saya coba mendelegasikan Jadi untuk saat ini Saya mengkaryakan keponakan Masih dari lingkungan keluarga Keponakan Sama anak saya Jadi bisa Karena Bisa kita memproduksi lebih banyak Dengan adanya Bantuan dari orang lain Betul Tetap seorang pengusaha itu Tidak bisa mengerjakan semua sendiri Karena kita pengusaha bukan superwoman Tetap kita membutuhkan tenaga orang lain Jadi tetap yang namanya Manajemen itu harus Apa namanya Sebaik mungkin Karena kita bisa melihat Maju mundurnya perusahaan kita Karena Bisa lihat secara sederhana Bisa kita lihat Di buku laporan Yang kita buat sendiri Kayak gitu ya Apalagi sekarang kan Jamannya digital Ya betul Bisa menggunakan Strategi tersebut Tanpa Apa namanya Hilang Ataupun Rusak Itu langsung dimasukin Di laptop Dan lain sebagainya Ya Iya Mai Nah Teman-teman Dan sahabat Strabistv Ternyata Puyem yang dibikin Atau diproduksi oleh Ibu Mai ini Sangat luar biasa Sehingga Produksinya pun Terus ditingkatkan Ditingkatkan Dan inovasi dan produksi Tetap ditingkatkan Yang salah satunya adalah Manajemennya Yang luar biasa Oke Kita rehat Sebut sejenak Ada yang mau lewat Terima kasih